Sampah ketengahnya muter air itu Maka orang yang tidak beriman itu Bukan hanya orang yang tidak sholah saja Orang yang membuang sampah sembarangan Yang mengembangkan sambah itu menjadi mampat Di Abah dan A'ah Aduh ini saat yang mendebarkan Boleh potong-potong keminggulingnya Masya Allah Alhamdulillah Ini santri-santri juga ya Jadi semuanya kalau ada tamu diturunkan Mereka kealiannya Bah ini kita ngomongin tentang ini nih pemirsa Ada hikmah dibalik musibah Tapi kan gak semudah itu saja Kita mendapatkan hikmah dibalik musibah Orang lagi susah Apa hikmahnya gitu Oke baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Dalam narasi para ulama diperoleh kesimpulan bahwa Dunia itu darul imtihan wal ibtila Dunia itu arena tempat ujian dan cobaan Jadi ketika kita berani mengambil sikap untuk hidup di dunia Maka harus berani menanggung segala resikonya Di antara resiko kehidupan itu adalah harus siap di uji dan dicoba oleh Allah Gitu kan dengan berbagai ujian tentunya Cobaan dan berbagai musibah Luqman Hakim seorang sholih Yang namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran Berkata kepada anaknya Kalau diartikan begini Hanaku ketahuilah Bahwa emas dan perak diuji kemampuannya dengan api Sedangkan seorang mumin itu diuji kemampuannya dengan ditimpakan musibah Pertama musibah itu jadi apa? Pertama musibah itu menjadi tangga menuju syurga Allah Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan Cobaannya itu apa? Sebagai halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka Mereka ditimpa oleh kesengsaraan Serta digoncangkan Jadi ada tiga Ada tiga macam cobaan Jadi yang pertama malapetaka Yang kedua kesengsaraan Yang ketiga digoncangkan Akal zul zilu dalam Al-Qurannya Dan orang-orang yang ditimpakan musibah itu yang beriman itu berkata Bilakah datangnya pertolongan Allah Ingat sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat Yang namanya hidup itu memang tidak akan terbebas dari sebuah masalah Kok gak mau dapat masalah ya jangan hidup Dan kita juga harus ada keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita Kecuali dengan kemampuan kita juga Jadi itu yang pertama bahwa musibah itu akan mengantarkan ke syurga Yang kedua setiap manusia itu akan diuji Dan akan diberi musibah Siapa yang paling diberi musibah yang terberat Rasulullah SAW dan para nabi-nabinya Justru mereka diberi musibah yang berat itu gitu kan Para nabi itu hamba yang kerap kali ditimpa musibah Jadi jangan berpikir bahwa kita sendiri yang diberi musibah oleh Allah itu tidak Bahkan ditanya Rasulullah SAW siapa yang paling berat di timpa musibah yang paling berat diuji Kata Rasul para nabi Kata Rasul para nabi al-ambinya Summal amsal Summal amsal Kemudian para nabi dan semisalnya Dan semisalnya lagi Jangan berpikir bahwa kebaikan itu bukan cobaan Kebaikan juga adalah cobaan Cobaan itu bukan hanya ke sebuah musibah Tapi kebaikan saja adalah cobaan Wana blukum bisyari wal khairi fitnah Dalam Al-Quran disebutkan Bahwa kami akan menguji kamu dengan apa Bil khairi Bisyari dengan kejelekan Wal khairi Dan juga dengan kebaikan Gitu Jadi awas Kalau dapat kebaikan juga Jangan dianggap itu semuanya anugerah Betul Itu kecobaan Eh kang Etam ini sampai jibrak Sok atuh kesitu Ini dibawa lagi aja kesana Dibawa kesana Dibawa sebagian-sebagian kesana Ini Emang hebat Luar biasa ini mah ya Diracik lagi disana Nanti kita makan Betul ya Tuh Seperti ini saja Tidak semudah yang kita bayangkan Perlu sebuah perjuangan Perlu sebuah tantangan Satu lagi Musibah itu pun Adalah bagian dari keburukan pelaku kita Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu itu Adalah disebabkan Akibat perbuatan tanganmu Yang tadi abah katakan Ketika datang banjir Kenapa? Karena rusak alam Dirusak oleh tangan-tangan Zuharul Fasan Fil bari wal bahri Bima kasabat Aydin nas Biudziqohum ba'don Ladi amilu La'an lahum Yerja'un Makanya Abah ingatkan Tidak perlu lagi musibah itu Ditantang oleh kita Masih perlukah air mata Untuk menangisi dunia Yang selalu dilanda bencana Macam-macam malapetaka Yang sudah yang sudah merasa Ini Indonesia bagaimana Kayaknya ini musibah terus-terusan datang bertubi-tubi Kalau kita lihat di bulan Januari saja banyak Bulan Februari ada Ada aja Ada aja Dan mudah-mudahan ini tidak hanya saling menyalahkan Tapi juga introspeksi diri Introspeksi diri yang paling penting Dan dari itu kita jangan menantang Allah Untuk mendatangkan musibah Karena yang tadi musibah didatangkan juga Ditarik karena perbuatan manusia Kalau dilihat Abah Emang kalau musibah itu Misalnya kayak gempa itu Memang alamnya sudah tua Tapi seperti banjir Longson Kebakaran hutan Itu ada kemungkinan Karena kita nyari-nyari masalah sendiri Betul Ditantang oleh kita Nantangin musibah Nantangin musibah Air itu sedang bertasbih Semua yang ada di muka bumi ini Bertasbih pada Allah Air sedang berjalan Santai Ujung-ujung dilempar Sampah Ketengahnya Muter air itu Maka orang yang tidak Yang tidak beriman itu Bukan hanya orang yang tidak sholah saja Orang yang membuang sambah sembarangan Yang mengambilkan sambah itu Menjadi mempat Salurannya Dan kemudian Ketengah banjir Maka dia sesungguhnya Sedang melawan alam ini Dan sedang menantang musibah Jadi ketika musibah itu datang Yaudah salah sendiri Kalau begitu saja Ya Allah Tapi kita memang harus pintar-pintar Mencari hikmah Di dalam sebuah musibah Memang musibah itu datang Sama-sama musibah Yang tadi hikmah di balik musibah itu Musibah itu adalah Jembatan kita untuk sampai ke syurga Musibah adalah tabungan pahala Bila ikhlas menghadapi setiap musibah Yang Allah ujikan itu bagian dari investasi kita Atau tabungan pahala Kedua musibah bagian penghapus dosa-dosa Gitu Insya Allah Setiap musibah-musibah yang kita berikan Jangankan musibah apa Kayak AA kemarin COVID Tapi menerima Saya struk ringan Pernah struk ringan Menerima Bahkan nginjek duri saja Itu menjadi kafaroh Jadi kifarat untuk dosa-dosa kita Itu hikmah di balik musibah Kalau diterima dengan keikhlasan Akan menjadi kifarat Terhadap dosa-dosa kita Betul Dan menjadi bahan introspeksi Apa yang telah kita lakukan Bertobat dengan Teguran dari Allah Seperti itu ya Tapi itu Bah tapi kan musibahnya sama tuh Misalnya gini deh Banjirnya sama Gempahnya sama Kebakarannya sama Betul Tapi apakah itu Allah menurut itu tuh Sebagai sesuatu yang sama Karena-karena adanya Sebagai pengingat Ada juga sebagai Siksa Siksa Kan kejadiannya sama Bagi orang-orang yang beriman Itu adalah pengingat Bagi orang-orang yang kafir Itu adalah Siksa dari Allah Dalam satu ayat Allah menyatakan Allah tidak membebani Seseorang Melainkan sesuai dengan Kesanggupannya Ia mendapat pahala Dari kebajikan Yang diusahakan Dan ia mendapat siksa Dari kejahatan Yang dikerjakannya Yakini Untuk ujian itu Allah Akan memberikan Pahala Yang Berarti ketika kita Bisa mengambil hikmahnya Ada perubahan Sikap baik Bada diri kita Karena sebuah musibah Berarti insya Allah Kita mendapatkan hikmah Dan kita menjadi orang-orang beriman Insya Allah Tapi sebaliknya Justru kita Jangan-jangan menjadi Penerima siksa Dari Allah Penerima siksa dari Allah Bukan musibah Tapi laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udhu billahi min zalim Kenikmatannya Untuk pagi hari ini Juga akan Sebenarnya lagi tersajikan Ini matanya Sudah melirik-lirik Dari tali nih Penciuman walaupun sudah ada masker Kecium woy ini mah Berarti normal Ah sehat lagi Berarti sudah negatif Alhamdulillah Kamu bisa di rumah juga ya Harus sehat semuanya ya Kalau sehat Yaudah Stay dulu Sambil sarapan bareng-bareng disini ya Di MNC TV Di Abah dan A-A Berkas semuanya Segalanya selamanya Amin Ayo makan emang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati